Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Melkozan Projek Kreatif Disini saya akan coba review untuk sebuah LED laser dengan tipe D2 D2 biasa ya bukan D2 Pro Untuk brandnya saya gak tau pasti ini brandnya atau mereknya apa ya Tapi kalau di dusnya disini ditulis LPM Dengan tipe D2 laser ya Spesifikasinya 15 plus 15 wattnya ya Kemudian voltasinya 10 sampai 80 volt Untuk brightnessnya 2500 lumens Lifespannya 30 ribu jam Color temperaturnya 3000 plus 6500 kelvin Jadi dia bisa halo beam Harganya sih yang tergolong murah ya menurut saya Untuk sebuah LED laser D2 Yaitu di 36.500 rupiah ya Pada saat pengambilan video ini Luar biasa sih Kemudian dia juga pake kipas Untuk sebuah LED laser D2 pake kipas Ini tergolong murah ya Kita coba liat bagaimana hasil dari LED laser D2 Dengan harga di 36.000 Link bimbeliannya bisa kalian cek di deskripsi video Saya sudah sertakan untuk link bimbeliannya Tapi saya bukan penjualnya ya Saya cek di lapak penjualannya Ini sudah lebih dari 1000 unit ya terjual Kemudian saya coba beli Dan saya penasaran dengan LED laser D2 Dengan harga di bawah 50.000 Lebih tepatnya itu di 36.000 Luar biasa sih Bentuknya seperti ini Dia lebih pendek ya dari D2 Pro ya Ini tipenya D2 biasa Kemudian dia sudah ada kipas di bagian belakang Di bagian belakangnya ada kipas ya Cuma nggak kelihatan Drivernya dia internal bukan eksternal ya Di sini juga kita dapat bracketnya Model D2 atau D2 Pro juga seperti ini Untuk bracketnya nggak terlalu tebal-tebal sekali Namun nggak terlalu tipis juga lah Ini masih terlihat kokoh lah Kemudian di sini juga ada Untuk ring, murd, dan pouch-nya Kucilnya juga ada sih Jadi untuk harga LED laser 36.000 Ini sih keren ya Dia bisa yellow beam ya Lampu jauh dan lampu dekat Untuk warna lampu jauh-lampu dekat Saya belum tahu pasti Ini brandnya dari LPM Di sini ditulis dari bodinya ada LPM Berarti mungkin mereknya LPM ya LED laser D2 dengan brand LPM Untuk input kabelnya dia standar Seperti LED laser D2 lainnya Ada 4 dan ada 3 Ini pakai 3 kabel Warna hitam, merah, dan kuning Kalau saya asumsikan sih Hitam untuk negatif atau masanya Kuning untuk menyalakan sinar kuning Merah untuk menyalakan sinar putihnya Halo beamnya nanti kita coba cek lah Dimensinya ini tergolong cukup endek ya Untuk panjang keseluruhan Dari ujung lensa ke ujung bokongnya Hanya di 5,6 cm Kemudian kalau diameter di bagian belakang Ini di 3,5 cm Diameter di bagian depan Ini di 3,3 cm Jadi ini tergolong cukup endek Dan cukup kecil Untuk sebuah LED laser D2 Sekarang kita coba ukur powernya Yang katanya di sini 15 Watt ya Apakah dia real di 15 Watt Saya nggak berharap banyak sih Untuk LED laser dengan harga segini ya Yang penting dia bisa diandalkan Untuk terangnya sudah cukup lah Nanti kita coba lihat bagaimana hasil terangnya Dan laksnya juga Oke selanjutnya kita coba ukur real power Pada LED laser D2 ini Yang harganya di 36.500 Jadi 1 pitch nya 36.500 Kalau 2 pitch sepasang itu di 70 ribuan ya Untuk sepasang pun belum sampai di harga 100 ribu ya Hanya di 70 ribu sepasang Sekarang kita coba lihat real powernya Untuk tegangannya bisa bekerja di 10-80 V Di mobil, di truck, dan di motor Ini bisa digunakan ya Untuk input kabelnya dia ada 3 disini ya Hitam, merah, dan kuning Untuk kabel merah sinar putih Untuk kabel kuning sinar kuning ya Kalau posisinya disini berarti Low beamnya kuning, high beamnya putih Pertama kita coba lihat start awal powernya ya Start awalnya 12 Watt ya 12 Watt untuk sinar putih Sinar kuningnya di 12 Watt juga Jadi sinar putih dan kuning powernya sama Kalau 2 mode sekaligus high low beam Itu tetap di 11 Watt Jadi start awal di 12 Watt Nggak sampai 15 Watt sih Namun nggak masalah juga Kalau dengan power scene itu Disini yang bisa Kalian perhatikan ini luar biasa ya Powernya kecil di 11 Watt ya Tapi ini tebal sekali loh outputnya Dan bentuknya dia nggak terlalu petak memanjang ya Dia lebih sedikit ke oval Kemudian kalau untuk biasnya dia nggak terlalu banyak ya Jujur saja bagus loh untuk hasil terangnya Nah tebal sekali outputnya Ini kipasnya juga terasa ya Getaran kipasnya Ini masih ada kipas di belakang ya Drivernya dia internal Kalau untuk 2 mode sekaligus seperti ini Tapi jujur saja ini Terangnya bagus sih Untuk sebuah LED laser yang harganya di 36 ribu di bawah 50 ribu ya Keren sih Kita coba lihat untuk power stabilnya ya Disini 11 Watt ya Start tadi 12 Watt Untuk sinar putihnya Sinar kuningnya juga di 11 Watt juga Kita coba nyalakan dulu beberapa menit Hingga powernya stabil Oke jadi ini sudah lebih dari 20 menit saya nyalakan ya Power stabilnya di 10,9 Watt Masih bisa dianggap di 11 Watt ya Yang startnya tadi 12 Watt Jadi tergolong cukup stabil ya Power pada LED laser yang harganya cuma di 36 ribu ini Luar biasa powernya tergolong cukup stabil ya Untuk LED laser yang murah beri high Kita coba ukur panasnya Untuk panasnya disini rata-rata 50 derajat celcius Belum menyentuh angka 60 ya Oke 58 59 Oke jadi untuk penyerapan panasnya ini baik ya Namun perlu diingat powernya juga gak terlalu tinggi Ya harusnya penyerapan panasnya memang seperti ini ya Apalagi dia pakai kipas Di 59 derajat celcius Temperatur paling panasnya yang saya dapatkan disini Powernya stabil di 10,9 Watt Bisa dianggap di 11 Watt untuk power stabilnya Untuk build qualitynya di harga 36 ribu ya Kita gak bisa berharap banyak ya Tapi disini build qualitynya standar Gak terlalu jelek juga gak terlalu bagus ya Di 36 ribu ini turgolong bagus lah untuk build qualitynya Oke setelah saya hitung untuk real powernya Dia start 12 Watt Stabil di 10,9 Watt Di 11 Watt ya Jadi terlalu cukup stabil Penyerapan panasnya juga baik di 59 derajat celcius Dari build quality di harga 39 ribu Ini terlalu bagus ya Tapi bagaimana dengan jumlah luxnya Apakah ini bisa diandalkan ya Di harga 36 ribu Satu pitnya Dan bagaimana hasil outputnya Kalau sudah disorot ke outdoor Jadi jangan kemana-mana Simak terus video ini Kita coba lihat hasil dari laser Led laser D2 yang harganya Murah meriah ini Oke hasil dari led laser D2 nya seperti ini Dia bisa dinyalakan satu mode nya seperti ini ya Mode high beam warna putih Mode low beam nya disinar kuning Atau dinyalakan dua mode sekaligus High low beam nya ya Kuning putih Kalau dari lebarnya lumayan ya Lumayan cukup lebar sih Untuk output nya Kemudian di cut off nya Dia gak terlalu baik-baik sekali ya Masih tergolong bagus lah Ya gak terlalu baik-baik sekali sih Disini kita lihat Ada bias cahaya ke atas Mode Sinar kuning nya juga demikian Agak sedikit blur cut off nya Tapi ya rapi Kalau disinar putih nya Dia gak terlalu rapi Namun disinar putih ini High beam nya atau lampu jauh nya Jadi gak terlalu rapi-rapi sekali Gak bermasalah Disinar kuning nya sih Disini gak ada bias cahaya ke atas Atau cahaya yang bocor Cut off nya rapi Namun yang gak terlalu tajam Agak ngeblur sedikit Namun untuk terang nya Luar biasa sih Di light laser D2 Yang harganya di 30 ribuan ini Ini sih sudah mumpuni ya Untuk hasil terangnya Sekarang kita coba ukur laksenya Seperti biasa Jarak pengukuran 5 meter Dari dinding disana Ke light laser D2 ini Dan ini saya sudah nyalakan Selama 15 menit lebih Untuk mencapai power Dan cahaya yang stabil Pertama kita coba lihat Di sinar kuning Oke disini kita coba Di cahaya bagian tipi-tepi nya 200 200 rlaks 300 sampai 200 rlaks nya Lumayan Untuk di cahaya bagian bawah nya 200 rlaks juga 500 Kita coba cari ke titik fokus nya Oke ini sudah titik fokus nya berarti ya 500 rlaks Lumayan sih untuk hasil rlaks nya Setara sama sebuah halogen standar Yang 60 watt ya 50 sampai 60 watt Coba kita cari maksimalnya ya Ya saya gak terlalu berharap banyak sih Untuk sebuah light laser di harga segini 500 rlaks ya 500 rlaks maksimalnya Di sinar kuningnya yang saya dapat Untuk light laser D2 ini 534 rlaks Lumayan sih Dari segi harga Murah tapi hasil rlaks nya ya Harus diterima seperti ini Namun kalau kita bicara Soal harga ya Ini sudah mumpuni lah Kalau kita banding-bandingkan Sama light laser D2 lainnya Dari brand lain ya Tentu saja dia kalah Namun kalau dari segi harga Dia unggul Tapi dengan jumlah rlaks kini Sudah mumpuni lah menurut saya Sekarang kita coba di sinar putihnya Oke untuk sinar putihnya Lumayan padat ya Kita coba cari pengukurannya Di cahaya bagian tipi-tipinya dulu ya 400 rlaks Kalau untuk di cahaya bagian bawah 200 rlaks Titik fokusnya 700 rlaks 700 rlaks Sampai 200 rlaks Samalnya di sinar kuningnya Lumayan lah ya Tapi dia lebih tinggi Dari sinar kuningnya Dan hasil segini sih Sudah cukup lah ya Dengan light laser D2 Di harga 30 ribu Di bawah 50 ribuan ya Kita coba cari pengukuran maksimalnya Aparatus 21 rlaks Maksimal yang saya dapatkan Untuk light laser D2 Di harga 30 ribuan ini Maksimal di sinar putih 833 rlaks Bukan yang paling tinggi Tapi kalau di light dari segi harga Ini sudah mumpuni lah Kalau yang lebih terang lagi Kita pilih dengan light laser D2 Yang harganya itu Di atas light laser ini sih Tapi di harga 30 ribuan Segini sih sudah mumpuni ya Menurut saya ini sudah bagus sekali lah Untuk hasil laksnya Sekarang kita coba lihat Bagaimana hasil outputnya Kalau sudah disorot ke jalan Oke hasil dari light laser D2 Seperti ini ya Ya saya gak berharap banyak sih Sama light laser di harga segini sih Namun dengan harga segitu Dan hasil seperti ini Sudah mumpuni lah Menurut saya Kalau harganya di atas ini Kemudian hasilnya seperti ini ya Baru gak terlalu worth it sih Tapi dengan harga di 30 ribuan Dan hasil segini Sudah worth it sih menurut saya nih Ini bisa dinyalakan Dua modi sekaligus Putih kuning Atau di sinar kuning Ataupun di sinar putihnya Joso rotannya juga gak terlalu Oke oke sekali Tapi kalau menurut saya sih Masih bisa diandalkan lah Untuk terang segini Ya masih bisa diandalkan lah Hasilnya Ya gak terlalu terang-terang sekali Tapi dengan harga segini Sudah mumpuni ya Apalagi cuma 1 patch ya Kalau 2 patch bisa lebih bagus lagi Kalau 2 patch itu harganya Gak sampai 100 ribu ya Cuma di 70 ribuan Dan 10% untuk LED laser ini sih mantep lah Lumayan lah Untuk penambah terang di kendaraan Motor mobil Sudah cukup lah ya Untuk menambahin Atau bantu lampu utama Atau sebagai lampu tambahan Yang untuk lembus hujan Di sinar kuningnya juga bisa Dibuat 2 patch Jadi gak terlalu mahal lah Dengan hasil segini Sudah tergolong bagus Di harga segitu ya Saya selalu ngomong Dari segi harganya juga lah Untuk kesimpulannya Link pimpinannya bisa kalian cek ya Di deskripsi video Saya sudah sertakan untuk link pimpinannya Tapi saya bukan penjualnya Nah mungkin begitu saja ya Video saya kali ini Tentang review LED laser D2 Yang harganya murah meriah ya Semoga bermanfaat Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pozan Project Creative Saya aman untuk subscribe channel ini Agar saya bisa terus memberikan Tip, trik, info dan tutorial lain Kepada sobat ya Dan jangan lupa juga Untuk like-kan video ini Komentar di wawah Pembelian dan pertanian ya Sampai jumpa di video ini See you next time Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini